Ini sebenarnya cara ngukur gini, kondisi gini, sudah benar ya, tapi kurang teliti. Kurang teliti, semua selenoid, mau itu selenoid injektor, selenoid pompa. Ini indikasinya, palp di dalamnya itu sudah nge-group, sudah macet. Jadi pengaruhnya selenoid, tiga selenoid itu adalah ke performa hidrolik di pompa. Jadi pompa bisa tidak maksimal, kloretnya, atau malah bisa membebani mesin, Pak. Jadi pada saat digerakkan, pompa ini membebani mesin, makanya sering terjadi disebutnya engine stall. Di mana engine mati pada saat attachment direlif, atau digerakkan, nah mati. Itu karena indikasi ini tidak bekerja secara maksimal. Problem untuk meminimumkan sudut pompa ya. Ini pad nombornya, Pak ya. Kelihatan? 702, datar 21, datar 57400. Ini plot palp. Ini yang genuine yang ori ya. Kita buka. Genuine 4,2. Barangnya pinclong. Ini kita bahas yang ini saja ya. Lihat perbedaannya. Orinya itu dia, kalau yang genuine, ya tipis memang, Pak. Beda dengan yang ini. Yang ini tebal. Sudah diganti sama dia. Ya, kelihatan. Mantap. Selonit itu dua komponen ini. Selenuitnya. Depannya palepnya. Ada yang bilang satu set ini selenuit. Tapi kalau di pad book, nyebutnya pilot palep. Satu set ini. Jadi selenuit ini bergerak hanya sebagai magnet. Nanti ada dari sana, dari controller. Saya cuma bergerak. Menarik atau enggak ya. Nanti berpengaruh ke palep ini. Nih, ke yang ini nih. Nah, sorry. Ini yang satunya lagi nih. Nanti nonjoknya ke sini. Tuh. Nonjok ini doang. Nanti ngarahin aliran ini masuk atau tidaknya ketiga stick ini, Pak. Ini kadang macet tuh. Ya, ketemu kadang masuk, kadang enggak. Jadi udah. Udah kondisinya tuh udah nge-group. Jadi untuk mengetahui resistan. Cuma yang banyak yang disiarkan teman-teman itu. Saya kurang setuju ya pengukuran resistan itu. Kita bantu. Nih. Pakai alat bantu ini ya. Kita cek yang baru aja berapa sih resistannya. Kita pasang dulu. Nah. Ini kita alat ukur. Lesminnya. Berapa sih? Kalau standar yang baru tuh berapa? Lihat, Pak. Sana, Pak. Kurang kelihatan ya. Ini harus agak lama sih memang. Cuma dulu. Nah, 7, aja ya. 7,2 tuh. 7,2. 7,3. Sekitar segini ya. Ini resistansinya. 7,3 lah kita anggap. 7,3 ohm ya. Ini sebenarnya cara ngukur gini. Kondisi gini. Sudah benar ya. Tapi kurang teliti. Kurang teliti. Semua selenoid. Mau itu selenoid injektor. Selenoid pompa. Ataupun pressure suite. Yang lain. Pengukurannya adalah. Harus pada saat kondisi temperatur dia kerja. Rang kerjanya dia. Tahu nggak, Pak? Maksudnya apa, Pak? Nggak, nggak tahu. Maksudnya, ini kan terpasang di sini. Ini kan. Ngukurnya. Kalau ini temperatur kerja berarti. Hubungannya apa dengan temperatur kerja? Temperatur itu panas, Pak. Hubungannya dengan panas. Jadi jangan diukurnya kondisi dingin, maksud saya. Kerjanya kan nggak begini, kan? Banyak teman-teman tuh yang ngukur. Kondisi dingin aja. Wah, normal ya, Bang. Begitu dipasang, udah panas. Pak, kok problem ya? Coba diukur kondisi resistannya. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Seharusnya diukur pada saat dia temperatur masih panas. Karena dia kerjanya ini. Si palep ini adalah pada saat operasi, kan? Kapan dia geraknya dari kontoler itu. Jadi maksud saya, perubahan resistan ini, resistan selenoid ini, tidak boleh berubah kondisi apapun. Baik temperatur dingin, temperatur panas, ataupun overheat, ini nggak boleh berubah resistannya. Tetap 7,2, 7,3. Rangnya segitulah. Ada yang 7,5, 7,6. Yang penting 7, ya. Jangan berubah menjadi, misalkan, 1,2 ohm, 3 ohm. Ya, karena faktor panas itu bisa mempengaruhi resistan ini. Nah, banyak yang selenoid yang beredar di luaran, yang tidak genuine. Ya, kalau dingin, normal ini, Pak, operasi. Tapi kalau temperaturnya hidroliknya ini sudah 80 derajat, 70 derajat, ya, kadang ngaco ininya. Akibatnya apa? Mekanisme di sini, itu tidak sinkron. Yang harusnya begitu dilute, dikasih arus untuk meminimumkan diri pompa, ini nggak. Makanya ingin ngeden. Atau nggak pada saat begitu diangkat, harusnya ini pompa bisa maksimal, ininya, karena ini resistannya berubah-berubah, ngaco lah ini. Bisa jadi lambat, responnya. Biasanya kalau operaturnya kan langsung, set, gitu kan. Ini kadang, apa, agak-agak. Lambat, gitu. Agak lambat. Bisa jadi di sini. Jadi ini, resistan ini, diukur pada saat temperatur dia kerja. Minimal 80 derajat, diukur. Misalkan terpasang, diukur, harus 7,3, 7,2 gitu, maksudnya. Banyak yang terkecohnya di situ. Kalau kondisi gini mah, dingin ya, normal aja kan, diukur tadi kan. Itu maksud saya tipsnya ya. Jadi mengukur apapun, usahakan sesuai dengan rengnya kerja dia. Ini kerja ini temperaturnya 80, 90 derajat. Nah saat itulah. Jadi yang berubah, untuk mengatur pergerakan selenoid itu, yang berubah bukan resistannya ini ya, bukan. Ini mah tetap pikwa. Tetap gak berubah. Yang berubah adalah suplei arusnya ini. Yang dari kontoler itu yang berubah. Jadi kontoler yang ngatur, berapa-berapa mili ampernya, kontoler yang berubah. Pada akhirnya ini pergerakan ini kan, yang akan, seberapa geraknya palep ini kan, maksudnya. Jadi bukan ini. Ini kita pasang selenoid untuk yang, PC, PC pompa belakang ya, pompa rear. Nah kalau yang ini, untuk pompa, PC-PC pompa depan, ini LS depan ya, perhatikan juga. Ini, pemasangannya juga perhatikan. Di sini ada tiga lubang, teman-teman. Ya in-out, ya ini yang ada steinernya, terus yang tengah ini sensingnya, pastikan juga o-ringnya ada tuh. Dia o-ringnya beda sih. Bagus ya o-ringnya ya. Kita pasang. Yang diperhatikan ini juga nih, lubang ini. Nah masih saya perhatikan ininya ini. Seperti ini, kita ambil. Nah, ada waktunya ngopi, kita ada waktunya kerja. Nih, perhatikan ini kalau kebalik juga, problem juga ini. Nih, lubangnya ini, kalau dia nggak ketemu dengan ini, harus ketemu dengan tengah ini kan. Ini yang ini Pak. iya, iya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, ini kalau posisi gini, berarti kebalik kan? Harusnya begini. Tuh. Yang atas, ketemu kecil ini. Yang ini, ketemu ini. Yang ini, ketemu ini. Tuh. Perhatikan ya. Ini yang benar teman-teman posisinya tuh. Nih, cat. Nih. Nih kalau kebalik juga, nanti nggak ketemu yang tengah. Problem juga. Orang nggak, sensingnya nggak ngalir ya. Jadi harus benar juga pemasangannya ini. Perhatikan lubang-lubangnya. Nah, baru kita pasang set. Nah, botnya kita pasang. Botnya cuma dua ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ini sudah dipotong-potong, pendek semua. Sama semua. Bingung kan? Nah, jangan bingung. Kita lepas lagi. Lepas lagi. Lepas lagi. Nah, saya anggap ini saya nggak tahu ya. Pertama kita, kalau udah cara gitu, kita membutuhkan tool. Yaitu namanya ini, Pak. Karena kita akan mengukur kontinuitas. kontinuitas. Di sini ya. Yang kita ukur pertama adalah ground-nya. Ini ground-nya. Sama semua, Pak. Mantap. Mantap. Tinta-tinta.